Polisi akan melakukan ekshumasi dan mengotopsi jenazah Ella Nandasari, selebgram medan yang meninggal saat operasi sedot lembak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Hal ini dikutapkan oleh Kapolres Metro Depok, Kombes, Arya Perdana pada minggu siang. Arya menyatakan setelah diekshumasi, pihak dokter kemudian akan melakukan otopsi jenazah selebgram asal medan itu. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Apakah ada tindak kambal praktik yang dilakukan oleh pihak klinik? Lalu kapan ekshumasi akan dilakukan? Kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrimpores Metro Depok, Kompol Suwardi Jomaing. Selamat malam, Pak Suwardi. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Pak Suwardi, apakah sudah ada laporan resmi dari pihak keluarga korban ENS Kepolres Metro Depok? Baik, kami sampaikan bahwasannya sejak kejadian sampai hari ini, sampai malam ini, belum ada laporan resmi dari pihak keluarga terkait dengan kematian korban. Dengan belum adanya laporan resmi, apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa dari pihak keluarga maupun pihak klinik? Baik, perlu kami sampaikan bahwasannya informasi ini kami dapatkan di tanggal 26 Juli 2024 setelah ramai pemberitaan di media. Kemudian atas kejadian, atas info tersebut, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Pertama, kami mendatangi PKP, mengecek tempat kejadian perkara, yaitu di klinik tersebut. Kemudian, kami melakukan interogasi awal terhadap dokter yang melakukan tindakan kursi tersebut. Kemudian, suami dari owner klinik tersebut. Itu yang kami lakukan pemeriksaan. Dan hingga saat ini kami terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Saksi-saksi yang ada di sekitar PKP dalam hal ini ada RPRW juga. Kami sudah nimpai keterangan. Dan berlanjut besok, kami akan mengagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi dari pihak klinik termasuk perawat. Itu yang agenda kami besok untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Baik, jadi dokter sudah diperiksa. Apa keterangan dari dokter yang melakukan tindakan sudut lemak terhadap BMS? Baik, dari interogasi awal disampaikan memang bahwasannya tindakan operasi sudut lemak itu dilakukan. Dan korban mengalami kejang-kejang pada saat itu, sehingga dilarikan ke rumah sakit yang ada di wilayah Margonda, Kota Depok. Pak Suardi, sebelumnya juga ada informasi bahwa terkait dengan meninggalnya korban karena pembulu darah yang pecah. Bagaimana hasil pendalaman dari pihak kepolisian Polres Metro Depok? Hasil pendalamannya ini akan kami sampaikan karena memang pemeriksaan akan dilanjutkan, akan kami lanjutkan dan agendakan besok. Kami akan menyampaikan setelah pemeriksaan lanjutan itu selesai. Begitu, Pak. Sebelumnya juga ada keterangan dari pihak kepolisian akan melakukan ekshumasi dan otopsi untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya ANS. Apakah ini sudah bisa dikonfirmasi dan kapan akan dilakukan? Baik, perlu kami sampaikan bahwasannya tindakan ekshumasi atau otopsi mayat ini tentunya kami akan melakukan setelah proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini rampung. Kemudian memang kalau dibutuhkan untuk tindakan ekshumasi atau otopsi mayat ini setelah tindakan pemeriksaan saksi-saksi ini selesai kami rampung. Baik, Pak Suwardi sebelumnya klinik WSJ tahun 2023 pernah dilaporkan karena dugaan malpraktik tapi kemudian kasus tidak berlanjut karena ada kesepakatan antara pelapor dan klinik. Artinya ini menjadi kasus kedua di klinik yang sama. Lalu apa upaya kepolisian untuk mengusut kasus untuk yang kali ini, yang kedua kali? Baik, tentunya perlu kami sampaikan disini bahwasannya memang berdasarkan hasil penelusuran data yang ada di kami, klinik ini memang pernah dilaporkan di tahun 2023 oleh salah satu korban dengan modus yang sama operasi sedot lemak yang dimana korban disini mengalami ada pembengkakan dan pembusukan di lengan sehingga melaporkan kejadian itu. Kemudian di dalam perjalanan penanganan proses perkaranya itu tidak sampai berlanjut karena ada upaya damai atau restoratif justis antara para pihak dalam hari ini pihak korban dengan pihak klinik tersebut. Sehingga perkara tersebut kami hentikan. Kemudian terkait dengan penanganan ini karena metalah korban menugas dunia, yang pasti kita akan selidiki penyebab kematiian korban. Oke, akan selidiki lebih lanjut ya. Kalau memang, ya betul. Baik, terima kasih Kak Satras Krim. Pores Metro Depok, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.